Ari itu bukan seorang individu yang pelit, Arika pelit, Ari itu papa yang baik. Inge Anugrah akhirnya mengklarifikasi soal tudingan bahwa Ari Wibowo adalah sosok yang pelit. Dikatakan Inge Anugrah saat menghadiri sidang perceraian bahwa Ari Wibowo bukanlah sosok suami yang pelit. Bahkan saat anak-anak menyukai komputer, PC yang dibeli di rakit sedemikian rupa untuk anak-anaknya. Inge tak menapik jika sempat ada keributan soal nafkah bulanan. Sementara Inge mengaku biasanya teman-temannya diberikan uang bulanan. Tak hanya sekadar mengatur keuangan, Ari Wibowo juga sudah mengatur soal perceraiannya dengan Inge. Namun Ari mendadak membatalkan rencananya dan membuat rencana lain tanpa sepengetahuan Inge. Hingga hal ini membuat Inge Anugrah menangis. Menurut Inge untuk nafkah kebutuhan rumah tangga, ia tetap mendapatkan uang dari Ari Wibowo. Namun Inge membantah jika memfoyak-foyakan uang Ari Wibowo. Namun Inge mengaku bahwa dirinya memang tidak memiliki tabungan. Bahkan Inge mengaku jarang membeli baju baru saat menikah dengan Ari Wibowo. Pengacara ini sebagai penduduk juga mengundurkan diri, menarik semua. Tapi kami dalam satu hari lewat promo ada yang mempertahankan kami. Lalu setelah berdiskusi saya wawancara. Lalu kami memutuskan, oke saya juga ada tim, kami ada 60. Terima kasih.